Intro Berikut ini adalah daftar artis, politisi hingga pejabat yang ditahan KPK di Jumat Keramat Istilah Jumat Keramat kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menghitung pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 untuk 20 hari ke depan Siapa saja artis, politisi hingga pejabat yang ditahan KPK di Jumat Keramat? Tonton terus video ini sampai selesai Pertama, Anas Urbaningrum Seperti yang diberitakan oleh Kompas.com pada tanggal 10 Januari 2014 Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus anggota DPR saat itu, Anas Urbaningrum Ditahan oleh KPK pada hari Jumat, tempatnya pada tanggal 10 Januari 2014 Sebelumnya, Anas telah ditetapkan sebagai tersangka kurang lebih selama satu tahun Atas kasus gratifikasi proyek Hambalang Ketika menjadi anggota DPR, Anas saat itu diduga menerima pemberian Atau janji proyek Hambalang dan proyek lain-lain Anas dijatuhi hukuman 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pendana Korupsi Selain itu, Anas juga divonis membayar denda 300 juta, subsidiar 3 bulan kurungan Dan hukuman tambahan membayar uang pengganti 57,59 miliar dan 5,22 juta dolar US Subsidiar 2 tahun kurungan Konis ini jauh lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut Anas dihukum 15 tahun penjara Namun, Anas memutuskan untuk mengajukan banding Hasilnya, hukuman atas Anas dikurangi menjadi 7 tahun penjara Namun tetap dikenakan denda 300 juta, subsidiar 3 bulan kurungan Tetapi, Mahkamah Agung memperberat hukuman terhadap Anas Anas yang semula dihukum 7 tahun penjara Ini harus mendekam di rumah tahanan selama 14 tahun Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar 5 miliar Subsidiar 1 tahun dan 4 bulan kurungan Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 57,5 miliar kepada negara Apabila uang pengganti ini dalam waktu 1 bulan tidak dilunasi Maka seluruh kekayaannya akan dilelang Apabila masih belum cukup, ia terancam penjara selama 4 tahun Tak hanya itu saja Anas juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hantu pilih Dan menduduki jabatan publik Kedua, Setia Novanto Diberitakan kompas.com tanggal 17 November 2017 Mantan Ketua DPR RI Setia Novanto juga ditahan KPK pada hari Jumat Yakni tanggal 17 November 2017 Tetapi, saat itu KPK membantarkan penahanan Novanto di rumah sakit Cipto Mangungkusumo, Jakarta Karena masih perlu perawatan lebih lanjut dan observasi medis akibat kecelakaan kendaraan Sebelumnya, Novanto ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 2 kali Atas kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik atau EKTP Namun, pada penetapan tersangka yang pertama Ia berhasil lolos karena memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK Pada sidang fonis, Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara Dalai Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selain itu, Novanto juga diwajibkan membayar denda 500 juta Subsidiar 3 bulan kurungan Hakim meyakini bahwa Novanto terbukti melakukan korupsi proyek EKTP Tahun anggaran 2011-2013 Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK Yakni pidana 16 tahun penjara Serta denda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan Selain itu, Majelis Hakim mewajibkan Novanto membayar uang pengganti 7,3 juta dolar Amerika Dikurangi 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik Tak hanya itu Hak politik Novanto juga dicabut selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana Ketiga, Surya Dharma Ali Diberitakan Kompas.com tanggal 10 April 2015 Politikus Partai Persatuan Pembangunan sekaligus mantan Menteri Argama RI Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Surya Dharma Ali ditahan oleh KPK pada hari Jumat tanggal 10 April 2015 Sebelumnya, Surya Dharma Ali ditetapkan sebagai tersangka Atas kasus korupsi penyelenggaran ibadah haji Tahun 2012 sampai 2013 di Kementerian Agama Dari perbuatannya tersebut, Surya Dharma diponis 6 tahun penjara Karena dianggap menyalahgunakan jabatan selaku menteri Atas penyalahgunaan wewenangnya Surya Dharma Ali dianggap rugikan keuangan negara sebesar 27,2 miliar rupiah Dan 17,9 rial Saudi Surya Dharma Ali lantas mengejukan banding ke pengadilan tinggi DKI Namun, bandingnya ditolak Justru hukumannya diperberat menjadi 10 tahun penjara Selain itu, pengadilan tinggi juga memperberat hukuman bagi Surya Dharma Ali Dengan mencabut hak dia untuk dipilih dalam jabatan publik setelah 5 tahun Setelah menjalani pidana penjara 4. Angelina Sondak Diberitakan kompas.com tanggal 27 April 2012 KPK menahan Angelina Sondak yang saat itu menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 Angelina Sondak dijatuhi hukuman penjara selama 4,5 tahun Dengan denda 250 juta rupiah Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Hukuman Angelina Sondak ditambah menjadi 12 tahun penjara Dan hukuman denda 500 juta Ditambah kewajiban membayar uang pengganti Senilai 12,58 miliar dan 2,53 juta dolar Amerika Namun, pada saat peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Hukuman Angelina Sondak justru dikurangi menjadi 10 tahun penjara Ditambah dengan denda 500 juta subsidir 6 bulan kurungan 5. Idrus Marhan Idrus Marhan merupakan Menteri Sosial yang ditahan KPK pada hari Jumat tanggal 31 Agustus tahun 2018 Pada tanggal yang sama, Idrus Marhan sudah mundur dari jabatannya Selaku Menteri Sosial Idrus Marhan dijerat KPK karena diduga mengetahui dan memiliki andil Dalam penerimaan uang oleh Eni Mauliani Saragi Dari pengusaha Yohanes Budi Sutrisno Kocok Kocok merupakan pemegang saham Black Gold Natural Resources Limited Yang disebut tergabung dalam konsorsium yang bakal menggarap proyek PLTU Riauksan Eni disebut KPK menerima 4 miliar pada November sampai Desember 2017 Serta 2,25 miliar sekitar Maret sampai Juni 2018 Janji serupa disebut KPK diterima Idrus Selain itu, Idrus diduga berperan mendorong agar proses penandatanganan Purchase Power Agreement atau PPA Dual beli dalam proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riauksan Atas kasus itu, Idrus juga telah difonis 3 tahun penjara Dan denda 150 juta rupiah subsidir 2 bulan kurungan pada pengadilan tingkat pertama Hukuman itu meningkat di tingkat banding jadi 5 tahun penjara Dan denda 200 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan Dalam putusan pengadilan tipiko, mantan Sekjen Golkar ini dinyatakan bersalah Menerima suap 2,2 miliar rupiah dari pengusaha Yohanes Kocok terkait proyek PLTU Riauksan 6. Imam Nahrawi Imam Nahrawi adalah mantan menteri pemuda dan olahraga Yang menjelang masa akhir jabatannya dijerat KPK Pada pertengahan September ini, Imam Nahrawi ditetapkan KPK sebagai tersangka Atas status itu, kemudian Imam Nahrawi mundur dari jabatannya Dalam rentan waktu 2014-2018 Imam Nahrawi selaku Menpora melalui Miftaful Ulum selaku asisten pribadi Menpora Diduga telah menerima uang sejumlah 14,7 miliar rupiah Kata Wakil Ketua Alexander Marwata di gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan pada hari Rabu 18 September yang hari Selain itu, Alexander menyebut ada penerimaan lain senilai 11,8 miliar rupiah Untuk Imam dalam rentan waktu 2016-2018 KPK menduga uang-uang yang diterima Imam itu adalah jatah baginya Atas kepengurusan proposal hibat yang diajukan Koni ke Kememporan Penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain Pada Jumat 27 September 2019, Imam datang ke KPK memenuhi panggilan penyidik Ia sedianya diperiksa sebagai tersangka Waktu berlalu hingga pada akhirnya Imam ditahan KPK Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga 2014-2019 Tahan 20 hari pertama di rutan Pondam Jaya, Guntur Kata Kabirohumas KPK, Bebriyidiansah Imam sendiri menyampaikan apa yang dilaluinya sebagai takdir Dia mengaku akan kooperatif mengikuti proses hukum Saya sudah dimintai keterangan sebagai tersangka Dan sebagai warga negara tentu saya harus mengikuti proses hukum yang ada Saya yakin hari ini takdir saya Semua manusia akan menghadapi takdirnya Kata Imam setelah menjalani pemeriksaan di KPK Itulah daftar artis, politisi hingga pejabat yang ditahan KPK di Jumat Kerana Apabila video ini menyenangkan dan bermanfaat Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like Terima kasih